lembaga ini itu tidak mengelola dana stimulus ekonomi yang dianggarkan oleh pemerintah itu. Nah ini yang saya kira apakah ini sesuatu yang apa namanya yang tepat atau tidak bisa kita diskusikan. Jadi yang pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa memang kalau kita lihat pengalaman negara-negara lain yang paling mungkin kita ingat itu adalah ketika di Amerika itu terjadi krisis tahun akhir tahun 20-an itu memang kemudian ada sebuah terobosan yang dibuat oleh Presiden Amerika saat itu Presiden Mustafa itu dengan apa namanya istilah itu New Deal itu. Itu suatu terobosan yang saya kira kemudian mampu apa namanya ini membawa Amerika ke arah pemulihan dan apa namanya suatu masa-masa keemasan ya gitu dan kemudian itu memberikan legasi yang sangat hebat ya bagi Presiden Roosevelt waktu itu. saya kira kematiannya itu ketika setelah perang dunia kedua itu katanya ditangisi oleh apa namanya ya puluhan juta rakyat Amerika baik kulit hitam maupun kulit putih gitu. jadi memang krisis itu seharusnya memang kemudian juga memberikan satu terobosan ya seharusnya dan itu kemudian saya kira akan membawa suatu legasi yang sangat kuat bagi yang berhasil menangani krisis itu dengan baik. kemudian yang kedua adalah di krisis tahun 1998 di Indonesia pun saya kira juga banyak membawa terobosan-terobosan kalau kita lihat dan itu kita harus berterima kasih misalnya kepada Presiden Hadidi beberapa perubahan fundamental dalam perekonomian Indonesia misalnya saja menjadikan Bank Indonesia sebagai bank independen dan seterusnya baik di bidang ekonomi maupun di bidang politik itu juga yang sampai sekarang itu kan masih kita rasakan apa namanya terobosan-terobosan yang dilakukan saat itu yang dalam jangka panjang itu membawa perubahan-perubahan signifikan bagi perekonomian kita nah jadi memang kita harus juga mungkin itu latar belakang pemerintah Pak Presiden Jokowi ketika membentuk komite ini gitu kan dan terutama saya kira ini sangat tepat ya mengingat apa yang kita alami sekarang ini itu presidentin gitu kan belum ada kesetaraannya dengan krisis yang dialami sebelumnya ya baik dalam kepala lokal nasional maupun global ya mungkin pada adanya itu di tahun 1918 tapi kan orang-orang yang mengalami itu sekarang sudah tidak ada lagi sehingga kita tidak bisa meminta pengalaman apa yang dilakukan misalnya saat itu gitu nah oleh karena itu selain selain daripada itu menurut saya apa namanya ini presiden juga melihat bahwa apa yang dilakukan selama ini dalam penanganan COVID-19 maupun juga dalam pemerintah ekonomi nasional ini masih belum memberikan satu hasil yang masih mungkin melihatnya sebagai sesuatu yang bisnis asisual nah ini dan itu sering misalnya saja dari sisi penanganan COVID-19 sampai sekarang kita kan masih belum memiliki apa namanya kurva epidemiologis itu yang menunjukkan upaya-upaya pelandaian apa namanya orang yang terinfeksi kemudian juga orang yang meninggal dan seterusnya masih sampai sekarang pada hari ini kan masih mencatat rekor misalnya yang meninggal 139 dan seterusnya jadi memang penanganan COVID-nya itu sendiri belum menunjukkan hasil yang cukup dan juga dalam kerangka ekonomi permenangan ekonomi juga saya kira ini sesuatu yang akan berjalan panjang dan berliku mungkin beyond apa yang dalam PERPU itu dalam PERPU itu kan diberikan keleluasaan misalnya defisit di atas 3% itu 3 tahun 2020 2021 2022 mungkin itu perlu direvisi mungkin kita akan mengalami defisit di atas 3% itu setelah tahun 2022 misalnya jadi memang saya kira itu beberapa hal yang melatang belakangnya kemungkinan presiden kemudian perlu membentuk komite ini sekarang yang menarik itu adalah juga di dalam komite itu bukan hanya disebutkan komite pemulihan tapi komite pemulihan dan transformasi ekonomi nasional jadi juga ada tujuan sekedar pemulihan ekonomi jadi pemulihan ekonomi kan mungkin hanya berusaha agar perekonomian itu segera kembali tumbuh sebagaimana yang di hargaan pemerintah sebelum COVID-19 mungkin atas antara 5-6% tapi ini bukan hanya pemulihan tapi transformasi transformasi ini disini kan menyangkut transformasi struktural perekonomian kita dari yang sekarang ini mungkin banyak dipandang sebagai menyimpan persoalan-persoalan struktural kesenjangan pelaku ekonomi dari sisi kesenjangan antar daerah dari kesenjangan antar sektor modern sama sektor tradisional antara pelaku-pelaku usaha besar dan usaha UMKM misalnya seperti itu nah ini juga akan menjadi satu apa namanya tugas yang akan dilakukan oleh komite ini jadi kalau menurut saya ini akan panjang mungkin hidupnya komite ini karena apa namanya bukan hanya pembelian ekonomi tapi juga masalah transformasi perekonomian kita nah tentunya yang menjadi pertanyaan itu adalah yang kedua adalah kenapa kemudian Pak Erick Thohir nah ini juga menarik kalau misalnya kita melihat komite ini juga bukan hanya pembelian ekonomi dan juga transformasi Pak Erick Thohir saya kira selain tadi yang disampaikan oleh Pak Dahlan yang itu saya sepakati juga memiliki instrumen untuk melakukan pemulihan dan transformasi tersebut yaitu adalah BUMN-BUMN itu nah sekarang ini kan sektor-sektor swasta itu kan masih dalam keadaan yang apa namanya sempoyongan atau mungkin sekarat gitu ya nah yang bisa menggerakkan selain daripada anggaran belanja melalui fiskal tapi juga dalam melalui BUMN-BUMN ini yang merupakan aktor-aktor atau pelaku-pelaku usaha di bawah apa namanya komando daripada Pak Erick Thohir ini nah dia bisa memerintahkan tentunya BUMN-BUMN ini untuk melakukan satu terobosan-terobosan ya di dalam kerangka tersebut gitu makanya mungkin itu juga alasan mengapa ini tidak diketuai misalnya oleh Menteri Perekonomian ya kan yang memang sebenarnya ya apa namanya kewenangannya ada dalam hal koordinasi dan apa namanya pengendalian tapi beliau kan tidak memiliki kaki gitu ya tidak memiliki kepanjangan tangan untuk bisa melakukan gerakan-gerakan terobosan-terobosan itu dibandingkan dengan Pak Erick Thohir melalui BUMN-nya itu dan di sini juga saya melihat bahwa dalam kedepan ini peranan daripada BUMN ini itu mungkin juga akan sangat atau mungkin lebih dominan lagi dalam perekonomian kita jadi apakah itu sesuatu yang baik ya dalam konteks perekonomian secara keseluruhan dalam jangka panjang kita belum mengetahuinya tapi yang jelas saya kira dengan apa namanya dengan komite ini kemudian dipimpin oleh Pak Erick Thohir ini ya apa ini akan mewarnai saya kisah mungkin dalam jangka menengah bahwa ke depan perekonomian kita ini akan apakah BUMN ini akan memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian kita terus yang terakhir persoalan yang terakhir yang saya sampaikan itu adalah sebagai catatan itu adalah masalahnya ini apakah komite ini juga kemudian mengelola ya kan dana atau dana stimulus ekonomi ya kan yang sebesar berapa 600 atau ya sekitar 900 3 triliun itu gitu kan atau ini hanya berupa program-program ya terobosan-terobosan yang kemudian pelaksanaannya itu tetap ada di dalam atau dilakukan oleh kementerian atau lembaga nah kalau kita lihat di dalam apa namanya ini perpres ini peraturan presiden 82 tahun 2020 ini dikembangkan di sini bahwa di pasal 10 misalnya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 pasal 8 komite penanganan COVID-19 dan satuan tugas penanganan ekonomi dan transportasi ekonomi nasional memiliki A memiliki kemenangan untuk menetapkan keputusan yang mengikat kementerian lembaga pemerintah daerah dan intansi pemerintah lainnya yang B itu adalah melakukan koordinasi komunikasi dan koordinasi dengan kementerian lembaga dan pemerintah daerah di pasal berapa Pak? pasal 10 pasal 10 oke di pasal 10 ya nah jadi ini itu ya kalau misalnya sifatnya itu sifatnya itu sifatnya itu kewenangan yang dimiliki hanya menetapkan keputusan yang mengikat kemudian masalah pembiayaan atau pendanaannya itu tetap dilaksanakan oleh kementerian lembaga pemerintah daerah dan intansi lainnya dan kemudian B itu komunikasi dan koordinasi itu mungkin lembaga ini itu tidak mengelola dana stimulus ekonomi yang dianggarkan oleh pemerintah itu gitu nah ini yang saya kira apakah ini sesuatu yang apa namanya yang yang tepat atau tidak bisa kita diskusikan tapi kalau menurut saya ya seharusnya komite ini juga memiliki satu resources ya yang berasal dari stimulus ekonomi ini itu bisa menggerakan menjalankan program-programnya dalam konteks ini mungkin sebagai Menteri BUMN dia akan melakukannya melalui apa namanya BUMN-BUMN yang ada di bawahnya jadi mungkin ini seperti itu Pak Ides Sementara terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menyaksikan video ini please leave a like it because it will really help me out if you don't like it you can leave a comment as well giving some feedback if you have any other comment or pertanyaan please leave in the comment as well and I will do my best to answer them I usually respond to the comment dalam 24 sampai 48 jam tergantung pada your question and depending on how easy I am kami punya banyak lagi content of narasi channel tentang tema kebijakan publik lainnya dengan narasumber credible dan terpercaya dan kami juga sajikan update kebijakan publik so if you are interested in that type of stuff check it out dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton jangan lupa subscribe kami sangat appreciate kamu juga dapat lihat channel lain di social media seperti Facebook dan Twitter sebagaimana kamu lihat sekarang di screen and with that terima kasih banyak semua ini adalah Narasi Institute dan saya Ahmad Nuhri Dayat I will be back soon tetap update dengan content lainnya salam